Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Ih, kok apa yang ngomong gitu sih? Yah, dia cemberut. Gue salah ngomong kali ya. Bahannya juga halus, Pak. Kamu tahu, kamu kan belum pernah pegang jaket ini. Maksud saya kelihatannya halus. Pak. Itu orang, Pak. Sul, Sul, Sul. Berhenti! 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 Memang berencana untuk merampung harta Mamiana! Nggak bilang jaka muter! Apa lo? Apa lo? Apa lo? Udah selalu juga diem, Sul. Luh, lagi lah. Udah pada gede, malu! Saya tuh merasa lagi ngendong bayi. Sambil berjemur di depan rumah pagi-pagi. Eh, ternyata malah saya megang mas Umi. Apa ini pertanda kalau bayi ini akan menjadi permata kita, Umi? Dia tuh tiba-tiba keluar bahwa buntelan isinya tuh mas-masan Eci Mai. Tapi waktu ditanya sama warga, dia ngakunya katanya tidur sambil jalan. Kunci nggak percaya ya? Lu kata siapa, Din? Kalau Gus Mujedin itu tidur sambil jalan? Ateb tadi cerita. Dia yang ngeliat semalam sama PRT. Kok bisa? Iya, mana Udin tahu orang cuma diceritain doang. Lah? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kebetulan ada Poh Mimin. Nih, tanya langsung aja sama Poh Mimin. Maaf, mau nanya apa ya? Eh, ini Poh Mimin. Semalam, Gus beneran. Tidur sambil jalan. Ampe bawa empas aja, Mai. Oh, itu. Iya sih, Bang Udin. Tapi, Mimin nggak paham ya. Soalnya kan Mimin nggak lihat sendiri kejadiannya. Oh. Eh, Poh Mimin. Kemari mau beli sayuran sama Udin. Tung, Ben. Beli sayurnya di Udin. Pasti mau belanja banyak nih. Maaf, Bang Udin. Mimin. Mimin kemari bukan buat beli sayur. Ya, lewat lagi dah duit Udin. Tung-tung, beneran tuh Mimin aja di pangkalan sayur si Udin. Iya. Jemaahnya kan biasanya kagak mau. Sama sayur kejemurnya Udin. Maaf, Bang Udin. Saya kesini disuruh Cingmay buat ngundang. Ngundang Bang Udin. Poh Peggy mpoh juju juga. Ngundang. Emang ada acara apaan, Min? Cingmay bikin acara seukuran kehamilan. Acaranya nanti sebelum cuhur. Wah. Oh. Ya udah nggak apa-apa dah. Meskipun Poh Mimin kagak jadi beli sayuran Udin. Udin pasti dateng. Makan-makan enak ini soalnya. Bener lho, Din. Kita makan-makan gratis. Ya kan, Poh? Iya cu. Eh mana kantong lu? Sini, bagi gue. Buat apaan, Poh? Ya buat bungkus kue. Buat isono. Gue juga ya, Din. Gue juga mau. Ini bagus, Poh. Seribu satunya. Nah, pake bayar. Masih ngambek lu, Dit. Masih kagak mau makan juga. Masih lah, Mak. Ali tuh bosen, Mak. Makan telur mulu. Sabar nari. Kalo ngetelur cepluk, telur dadan. Kalo telur dadan, telur cepluk. Ah. Lama-lama, Adit bisa disula sama Mak. Kayak Abigus. Yaelah, Dit. Udahan ngapasih lu ngambeknya. Hmm. Mendingan ikut, Mak. Ayo cepetan. Mana, Mak? Kita makan di rumah. Di rumah abinya Adit, Abigus. Ayo cepetan, cepetan. Bentar, Mak. Amin. Bentar ya, Mak. Ah, Adit makan dulu. Ah. Cepetan dah. Eh, katanya bosen lu makan telur. Itu sih lahap banget makannya. Sayang, Mak. Kok dibuang? Bajir. Hmm. Ah, Matadit ah. Eh, bilang aja lu laper. Lu pengen mindo kan? Pengen nambah. Eh, tapi lu oga. Maka telur lagi, telur lagi. Eh, udah, Mak. Tunggu depannya. Ayo. Makan apa kesurupan itu? Ayah, keren banget pake jaket ini. Duh, emangnya ayah nggak keren kalo udah pake jaket. Ayah, sensi banget sih. Apa kamu senyum-senyum terus? Huh? Diana seneng banget. Ayah pake jaket, pilihan dari Samsul. Adit, inget ya. Jangan kasih tau Samsul kalo ayah sudah tau kalo ini Samsul yang beliin. Emangnya kenapa ya? Ya pokoknya, Samsul nggak usah tau ya. Kalo sampe tau ayah nggak pake jaket. Eh, yakin ayah nggak mau pake jaket ini. Yakin. Ayah nggak sayang gitu. Ayah nggak takut nanti gantengnya berkurang lho. Ayah tuh udah ganteng pake jaket ataupun nggak pake jaket. Eh, buktinya ayah bisa dapet ibukan. Iyalah anaknya juga cabut. Ya udah yuk. Eh, Pak Tartani. Aduh, berat Abi ah. Udah Umi duduk aja ya. Ya nggak kuat nanti perutnya sakit. Duduk aja. Udah. Ya makasih Abi. Biar Abi aja. Tapi Umi pengen banget bantuin Abi. Umi kan nggak boleh manjak. Nanti biar babynya juga kuat terus ngana aja. Ya kan? Ih, laga lo Mai. Lo kira gue pengen punya bayi? Umi. Untuk beli sendiri kan tuh Gus Mujidin. Sampai detik ini juga nggak ada. Muka muka rasa bersalahnya. Ya bener pisah Naji Bos. Padahal dia tuh udah ngambil emas aja Bos Mami. Ah, bener banget apa kata Yona. Soalnya tuh Mami Bos terlalu cepet banget memaafkan seseorang tuh Bos Haji. Kok Mami aneh jadinya misal lain? Roy? Ya Mami. Sini Sayang. Sini. Bantuin Abi-nya dong nih. Gelar karpet. Ya. Tapi Mi, Roy mau nagih uang sewa kios dulu nih. Nanti kalo siang, Ya nggak ada keburu kabur lagi. Kan repot. Begitu. Ya udah opik ya nak? Ya Mami Bos. Bantuin. Apa? Eh. Ya itu ambil di belakang. Ada sapu, pel. Nyapu sampe teras depan. Jangan sampe ada yang kotor. Semua harus kincrong. Siap aja Bos Mami. Siap Mami Bos. Laksanakan. Langsung ke depan ya. Ingat, kincrong. Ya aja Bos Mami. Isi. Ubi. Ubi. Ntar dulu gue sapu dulu. Baru lupa. Ini bersih. Nggak ada debunya. Tuh. Yang ada debunya tuh. Tempoh atuh. Liatin. Iya. Gue ngeliat nih. Abi. Hmm? Umi silahat dulu di kamar ya? Iya, iya. Boleh. Bantu ya sayang ya. Iya, iya. Ayo. Ya Bi. Oh iya, iya, iya. Aduh, aduh, aduh. Aduh, aduh, aduh. Sengaja nantangin gue. Aduh. Ma, maaf, Bus. Eh. Anak gak sengaja. Keren kuat. Tau yang gak kuat. Gimana nanti gendong bayi. Makanya udah siap. Baik. Enci Bos. Enci Bos. Enci Bos. Enci Bos. Bustul. Enci Bos. Enci Bos. Enci Bos. Enci Bos. Enci Bos. Enciishops. Enciłos. Aduh, aduh. Aduh. Aduh, aduh. Aduh. Aduh, aduh. Kok jadi Haji Bos yang jatuh sih? Aduh. Aduh, aduh. Maaf, raya. Maaf, raya. Aduh, aduh, aduh. Eh, ya ampun, Roy. Tidurnya disitu sih, jangan tidur disitu, sayang kotor. Enggak bayang tiduran nih. Enggak itu? Duduk, duduk ini duduk. Ayudah, bangun bangun sayang, yuk. Enggak, bangun. Enggak, bangun. Enggak, bangun. Tunggu abai kamu, Sul? Iya, Cing. Tungguin dari tadi ga nyampe-nyampe, pun pengen dia telat. Apa gara-gara ngeronda semalem kali, Sul? Makanya dia kesiangan. Coba kamu telpon. Ya, diangkat, Cing. Mungkin masih tidur kali, Sul. Coba kamu telponin terus, sampai dia bangun. Yaudah, nanti Samsul telpon di kios aja deh, Cing. Samsul jalanin dulu ya, Cing. Yaudah. Hati-hati ya, Sul. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati. Cing. Ya, yuk. Cabut, yuk. Hah? Cabut? Woi. Nanti Mami bos bisa marah loh, Bos Haji. Udah, ga usah capek-capek. Udah, yuk. Cabut. Aroh-roh, sayang. Iya, Mami. Mami mau minta tolong. Tolong ambil pesanan nasi bok, ya? Wah. Nih. Roy, kalo sama Mami kamu, ga boleh ngomong ah. Satu kata aja. Kamu ucapan ke ibu kamu, kamu bisa durhaka. Dalam Al-Quran jelas loh. Sekali-sekali janganlah engkau mengatakan kepada kedua orang tuamu perkataan ah. Dan janganlah membentak keduanya. InsyaAllah. Amin. Nih. Aduh, makasih udah diingetin ya, Roynya. InsyaAllah kalo udah kayak gini, ada Abi yang terus diingetin kita. Kita bisa masuk ke surga. Nih. Jadi nanti di surga Mami ketemunya Roy lagi. Abi lagi. InsyaAllah. Amin. Amin. Nah, nanti adiknya Roy. Dari kecil harus dididik. Supaya selalu jaga adab kepada Umi. Jangan suka ngebantah. M Déo.